Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar semuanya Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna Amin amin ya mujibasa ilin Nah teman-teman jumpa lagi bersama channel Abah Sam yang selalu mengupload video-video terbaru Tentang kuliner, budaya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan Nah seperti biasa teman-teman kali ini saya insyaallah akan sedikit berbagi kepada kalian Dimana pagi ini karena ini suasananya pagi teman-teman Ini ada permintaan kemarin dari teman-teman subscriber untuk dispill atau direview terkait dengan sayur rebung Rebung itu kalau bahasa maduranya teman-teman itu rebung Tahu gak rebung itu apa? Rebung itu pohon bambu yang masih kecil itu namanya apa ya? Rebung Namun seperti biasa teman-teman sebelum Abah Sam membuat vlog ini Saya selalu mendoakan teman-teman semua dimanapun teman-teman berada Wabil khusus nih bagi para subscriber setia yang selalu menonton video Abah Sam Saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman apapun aktivitasnya Apapun usahanya apapun pekerjaannya mudah-mudahan oleh Allah diberi kelancaran Diberi kemudahan Yang mungkin rizkinya masih serat belum lancar mudah-mudahan oleh Allah diberi kelancaran Dan mungkin ada diantara teman-teman yang menonton video ini yang belum mendapat jodoh Ya cari dong jodohnya Saya doakan mudah-mudahan Segera diberikan jodoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Muji basailin Baik sekarang kita lanjut ke berpetualangan dulu ya teman-teman Untuk mencari repungnya Cuman ini perlu saya sampaikan nih buat teman-teman biar gak kecewa nanti Ya cuman karena ini permintaan gak apa-apa sih tetap saya turutin ya Jadi repung ini teman-teman atau bambu ini kan gak serta-merta tumbuh tiap hari gitu kan Jadi musim-musiman juga Walaupun mungkin kalau boleh saya katakan Pohon bambu ini gak pernah mati tapi ya ikut musim-musiman Kenapa saya bilang musim-musiman Karena kalau musim hujan itu banyak yang tumbuh baru Repungnya ini seger-seger seperti itu kira-kira teman-teman Nah kalau musim kemarau Ini kan ceritanya dari musim hujan udah mau memasuki musim kemarau teman-teman Jadi ya ini apa ya Untung-untungan nanti kalau dapat ya syukur Kalau gak dapat jangan kecewa seperti itu Dan kebetulan di daerah saya ini sendiri teman-teman itu memang banyak sekali pohon bambu ya Ya maklum lah namanya desa gitu kan Tapi kan banyak juga desa itu yang gak ditumbuhi bambu gitu kan Malahan kalau butuh bambu itu kadang harus beli seperti itu Nah kebetulan di daerah saya ini memang hampir ya Di kelilingi pohon bambu Bahkan rumah-rumah penduduk pun disini teman-teman itu Mulai dari zaman kakek nenek saya dulu Itu kalau mau buat pakar bukan dari tembok Tapi dari carang kata orang Madura Carang itu apa sih Jadi ada itu bambu Bambu yang agak besar itu kan ada duri-durinya Nah itu apa ya Dipotong kemudian dirapikan dan dibuat pagar Karena zaman dulu itu apa ya Beda dengan sekarang teman-teman Kalau sekarang ini kan hampir mayoritas orang udah gak pake pagar Sekalipun ada yang pake pagar itu Makanya pake pagar tembok Nah kira-kira seperti itu Dan saya sendiri teringat betul teman-teman Dulu itu ya Kalau orang gak pake pagar itu katanya nantang Itu kata istilah orang kampung saya Artinya apa ya Kalau udah dibuka gitu kan Rumah gak ada pagar carangnya Gak ada pagar bambunya Itu katanya nantang Jadi siapapun yang mau masuk silahkan Ibaratnya seperti itu Gak tau deh kalau di daerah teman-teman Itu yang pertama Kedua Mengurangi risiko Karena dulu di zaman saya kecil itu Teman di waktu saya kecil itu Tidak sedikit apa ya Masyarakat itu yang kehilangan sapi Ya tau sendiri Setiap tempat Setiap daerah Dimana-mana kan mesti ada tindakan kejahatan Ada misalnya Apa ya perkumpulan Yang kurang bener lah Ibaratnya seperti itu Sehingga yang jadi sasaran Tentu masyarakat Seperti itunya Kalau gak ada pagernya Orang kan mau niat jahat itu Paling mudah dan gampang Seperti itu teman-teman Dan biar gak lama-lama lagi Teman-teman Ikuti terus Tonton terus video ini Seperti apa Keseruannya Saya mencari rebung Ini udah mau sampai di lokasi Atau di daerah teman-teman Bahwa bambu itu ada dua jenis Ada Kata orang Madura itu apa ya Peringkeles Dan ada Peringnore Ini Peringkeles Gak tau kalau di daerah teman-teman Bambu apa ini Jadi Bambu yang sejenis ini Itu pohonnya lurus Dan Kecil gitu kan Bentuknya Kemudian Yang satunya itu Peringnore Peringnore itu Nanti insyaallah Saya akan review Di sebelah sana yang Bentuknya itu Pohonnya agak besar gitu kan Nah sekarang Saya mau cari Rebung Atau rebung Rebung Peringkeles ya Kalau emang ada Nanti saya ambil Karena Mohon maaf Sekarang ini sebetulnya Belum musim sih ya Walaupun Boleh dikatakan bahwa Rebung ini sebetulnya Hampir sama Dengan pohon-pohon Yang lain Jadi musim-musiman Seperti itu ya Nah itu sebetulnya Ada tuh Rebung Peringkeles Tapi Nah katanya sih Saya sendiri Kurang begitu paham Kata orang yang Sering masak Sayur Rebung itu Kalau Rebungnya Bambu Seperti ini Atau Rebung Peringkeles Itu katanya Hasilnya Merah Gitu kan Saya sendiri Belum nyoba sih Gitu kan Sebentar Ini saya Rengkesin dulu Teman-teman Karena takut Ada ular Gitu kan Bismillah Nah ini teman-teman Ini namanya Rebung ini Nah paham kan Ini Rebung Ini Rebung Cuman Karena sekarang Gak musim hujan Gak musim hujan Itu Repungnya Kurang begitu Maksimal Ya Lok pati normal Kata orang Madura Nah jadi Saya coba Dulu Nah itu kan Jadi Busuk Seperti itu Oh Busuk Teman-teman Busuk Sekarang Saya mau Bertualangan Cari Repungnya Pereng Noreh Nah namanya Juga usaha Ya kan Teman-teman Usaha Awas Lik Ular Lik Nah ini Kebetulan Tanah saya Teman-teman Kebetulan Tanah saya Karena Gak dimanfaatin Ya terpaksa Ditanami Pohon Apa ini Kasih ya Kalau di Kota Wah Ini kalau Di perkotaan Teman-teman Kalau dijual Ini tentu Uangnya Berlipah Ruah Ya Tapi karena Di desa Masih Belum Begitu Banyak orang Berminat Dengan tanah-tanah Seperti ini Nah sehingga Harga tanah Di Madura Itu Gak terlalu Mahal Kebetulan Di sini Ini ada Pohon Sabuh Sawuh Sawuh Sabuh itu Sawuh matang Sawuh Ya sawuh Saya ucapkan Assalamualainya Waalaibadillah Salihin Asyadu 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 Gitu Gitu kan Itu Diambil Buahnya Dan dijual Tapi sekarang Karena Anak keturunannya Sudah pada Ada di kota Semua Sehingga Gak ada Yang Ngerawat Ibaratnya Seperti itu Bahkan Buahnya pun Disini Sekarang Kecil-kecil Teman-teman Tuh Nah kira-kira Seperti ini Ini orang Madura Bilang Sabuh Tapi Sabuh itu Sendiri Atau Sahuh itu Sendiri Itu kan Banyak jenisnya Ada Sahuh kecil Sahuh kecil Itu yang Agak kecil Gitu kan Ada yang Agak besar Tapi ini Dulu besar-besar Teman-teman Saat Dirawat Gitu kan Oke Sekarang Lanjut Cari repung Dulu Cari repung Dulu Teman-teman Tapi Kayaknya Belum musim Belum musim Awas Belum ada Belum ada Belum ada Repungnya Disini Aduh Gimana Ini belum ada Repung Lik Gak ada Ya Oh iya Belum ada Jangan putus asa Kita cari lagi Yuk kita cari Kesana Yuk Kesana Aja Yuk Dimana Bukan itu Punya Orang Seperti yang Saya sampaikan Tadi Di awal Kalau di Perkotan Bisa Permeternya Bisa Jutan Awas Ular Aduh Lumayan luas Masya Allah Tapi ini tanah Bukan saya yang beli Tanah warisan dari orang tua Jadi Lumayan luas Masya Allah Ternyata Kayaknya gagal Benar-benar gagal Gak dapat Tepung Gak ada Sama sekali Oh iya teman-teman Saya pengen sedikit berbagi Ini teman-teman Ini kan disini ada batu Nah konon Batu ini sempat Diambil Buat gengsian Dan Buat pemandian Kata Orang Madura Itu ya Nah ini agak bunder Ini Dicuri lah dulu Tapi Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang nyuri Batu ini Ini bukan metos Tapi fakta Kata kakek Saya sih Jadi orangnya itu Bingung katanya Gak bisa tidur Akhirnya dikembalikan Ternyata menurut Riwayat teman-teman Ini pernah Dijadikan Bijakan Atau injekan Para Waliyullah Dulu Kira-kira Seperti itulah Bahasanya ya Tingkatan orang alim Itu yang mandi Di batu ini Sehingga batu ini Sampai sekarang Gak ada yang berani Ngambil Kalau orang Madura Bilang ini Pernah diinjak oleh Pujuk ya Tuh Pujuk teman-teman Oke Karena saya gak Ngebahas itu Saya sekarang Berpetualangan Cari Apa namanya Cari Erbung Waduh Mau cari kemana Ini Kalau musim Mangga Disini teman-teman Nah Monosom Pau Disini Tuh Ini Pau Golek Sekarang Berpindah tempat Ini teman-teman Nanti Kalau nemu Ini punya orang Saya mau minta Ini namanya Pereng Nureh Ya teman-teman Pereng Nureh Jadi bentuknya Itu agak besar-besar Tuh Kira-kira Penampakannya Seperti ini Tuh Nah Kalau di daerah Teman-teman Kira-kira Pereng apa Ini Bambu apa Silahkan komentar Aduh Ini gak nemu Kayaknya Gak nemu Karena katanya Itu musim Apa namanya Musim Nembarat Teman-teman Ada sih Masih kecil Kayaknya Aduh Gak ada Emang Ya bukan Musimnya Sekarang Tidak rumah Pas Gak musim Nah Itu tadi Teman-teman Usaha Saya Berpetualangan Untuk mencari Rebung Bambu Untuk dibuat Sayur Tapi Apalah Gaya Seperti awal Yang saya Sampaikan Teman-teman Jadi Sekarang ini Sebetulnya Belum musim Antara musim Hujan Dengan musim Kemarau Ini memang Jarang tumbuh Rebung itu ya Baik Baik Insyaallah Kapan-kapan Kalau memang Pas musim Seperti itu Saya akan review Dan bagaimana Cara Memasak Atau resep Memasak Rebung Bambu Yang super Mantap Dan super Lezat Seperti biasa Saya ucapkan Terima kasih Sudah menonton Video Abah Sam Dan jangan lupa Like Comment And subscribe Dan jangan Ketinggalan Share Sejauh mungkin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh